Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Peresmian Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang, Mongondo, Provinsi Solusi Utara oleh Presiden Joko Widodo menjadi momen penting dalam upaya Indonesia menghadapi tantangan pengelolaan air dan energi di masa depan. Dengan dana investasi sebesar Rp2,02 triliun, Bendungan Lolak tidak hanya diharapkan menjadi solusi lokal untuk kekurangan air dan pengendalian banjir tetapi juga sebagai model pengelolaan sumber daya air yang efisien bagi Indonesia. Pembangunan Bendung Lolak yang memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare menjadi langkah signifikan dalam memperbaiki disparitas tersebut. Selain itu, Bendungan ini diharapkan dapat mengurangi risiko banjir hingga 29% di wilayah sekitar, sebuah perbaikan yang signifikan dibandingkan kondisi sebelumnya. Lebih jauh lagi Bendungan ini berkontribusi pada produksi energi melalui pemanfaatan listrik EcoHydro mendukung Bolang Mongondo sebagai lumbung padi Solusi Utara. Dengan ini, pentingnya pengelolaan sumber daya air di Indonesia makin terlihat jelas. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan ketersediaan air dan energi, tetapi juga memastikan bahwa Indonesia dapat menghadapi tantangan masa depan dengan sumber daya yang lebih baik dan lebih berkelanjutan. Diharapkan dengan makin banyaknya pembangunan infrastruktur seperti Bendungan Lolak, Indonesia akan mampu mengelola sumber dayanya dengan lebih efektif, mendukung pertanian, mengurangi risiko bencana alam, dan memajukan produksi energi bersih bagi seluruh rakyatnya. Jadi kembali lagi ke Bendungan Lolak di Bolang Mongondo, ini menghabiskan anggaran Rp 2,20 juta miliar, tetapi apapun ini akan kedepan akan sangat bermanfaat bagi Provinsi Solusi Utara, baik untuk pengairan sawah, tadi saya sampaikan 2.200 hektare yang bisa terairi, kemudian kapasitas tampungnya 16 juta meter kubik, ini juga sebuah jumlah yang sangat besar, dan juga untuk air baku, nanti penduduk di Bolang Mongondo, dan juga mungkin bisa ditarik juga ke Menado, kalau memang ada kekurangan di sana. Ya kalau sudah dirasa kurang, kalau di masyarakat sudah kurang, artinya ini ya dicadangan bagi air baku masyarakat. Kalau masyarakat masih belum kekurangan dan bisa mengambil dari yang existing sekarang, ya nggak ada masalah. Sekarang kan berkurang setelah ada bendungan kuil, ya kan banjir di Menado menjadi sangat berkurang sekali, tetapi memang harus ada tambah satu lagi bendungan, yang ini masih dalam proses pengecekan, proses desain semuanya. Jadi yang sangat mengurangi sekali bendungan kuil, yang sebelumnya kan setiap tahun pasti ada banjir di Menado. Itu salah satu mengendalikan banjir dari sana. Kita harapkan produktivitas padi di Bolang Mongondo menjadi meningkat, menjadi naik, sehingga jangan hanya berpikir untuk Sulawesi Utara, di sini mungkin sudah surplus, tetapi bisa dibawa ke provinsi yang lain yang masih defisit produksi beras. Saya kira kita harus melihat ini secara makro Indonesia. Sehingga saya sampaikan tadi, kita ini masih sangat kurang sekali jumlah bendungan yang kita miliki. Jadi saya sampaikan kan sebagai perbandingan. Korea memiliki 20 ribu, RRT China memiliki 98 ribu, kita memiliki 292 bendungan saja. Ini sehingga pemerintah yang akan datang juga urusan pengelolaan air, energi, harus menjadi betul-betul konsentrasi, karena memang nanti pangan dan energi itu akan menjadi rebutan semua negara. Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri PWPR Basuki Hadumnyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Semadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe, dan PJ Bupati Bolang Mongondo Limi Mokodompit. Tim Eljen Media melaporkan.